Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di kamar audio channel Pembahasan kita kali ini masih seputar Stock plugins dari Studio One Yaitu Chorus Saya yakin semua tau Chorus Chorus ini kebanyakan sih, kebanyakan yang saya tau Sering dipake di gitar ya Padahal chorus ini tidak hanya di gitar Itu bisa di vokal atau di instrumen-instrumen lainnya Oke, sebelum kita mulai Silahkan klik subscribe-nya Aktifkan loncengnya Like, share sebanyak-banyaknya Dan komen di kolom komentar Ya, kita perhatikan disini Sebelum kesini, saya ada punya satu track gitar akustik Disini saya pake Dari ampel, dari ampel gitar Ampel gitar Martin Ampel gitar Martin versi 3 Kita dengarkan dulu sedikit Oke, gitu ya Sample-nya itu Kita bahas satu-satu dari Chorus ini Yang pertama Parameternya ada delay Ya, ini delay ya Delay ya, delay Lalu ada Mode-nya ada dua Ada mode chorus Dan ada mode Doubler Ya, kalau mode doubler ini ya Berarti Doubler gitu Apa Mendouble Suaranya Jadi, seakan-akan ada dua track Disini ada LFO Low Frequency Oscillator Speed-nya Ya, jadi semakin ke kanan Dia akan semakin Cepat Lalu LFO Safe-nya Ada Bentuk Triangle Lalu Lalu disini ada sign Ada Sawtooth Dan Terakhir Square Dan disini ada LFO Width-nya Ya, kelebaran LFO-nya Jadi semakin ke kanan Dia akan semakin lebar Lalu disini ada Voice Voice-nya ada Satu dan dua Ini bisa di-adjust Bisa di-atur Nanti Terserah kalian Lalu ada Stereo Width Ya, untuk Panning Ini Kanan-kiri Ini bisa Bisa di-atur Kalau kesini Spread Kalau kesini Pan Lalu Disini ada Range Ya Range Dari mana Si chorus ini Akan bekerja Ini Low Frequency Dan ini High Frequency Jika Kita atur demikian Maka Chorus akan Bekerja pada Low Frequency Di 68,7 Hz Disini juga Jika kita atur Demikian Maka Si chorus Akan Akan bekerja Sampai High Frequency Di 10,48 Kilo Disini Disini ada Depth Kedalaman Si chorus Oke, untuk penjelasannya Segitu saja Kita akan Coba langsung Disini Oh iya Disini juga Banyak Preset Tapi Kalau preset Kalian coba-coba Sendiri saja Kita akan coba Langsung Atur Parameternya Ini posisi Defaultnya Seperti ini Teman-teman Oke, sekarang kita Atur ya Menurut saya Perhatikan Kita mulai dari Delay Sampai ke Depth Kita kurangi Delay-nya Ya, kita pakai Mode Doubler Aja Pakai Mode Doubler Kalau Doubler Parameter disini Berubah Jadi Space Space Scene LFO-nya Kita kurangi sedikit Gelombangnya Kita pakai Sain Lalu kita Ini Kita buat Lebar Moesnya Satu saja Kalau ke kanan Nah, ini kalau ke kanan Jadi di tengah Kita pakai Spread saja Biar terdengar Lebih lebar Nah, kita buat Full Spread saja Kita buat Full Range Depth-nya Kita kurangi Oh, jadi Depth ini Semacam Dry White Seperti Dry White Seperti Dry White Oke, cukup Kita dengarkan lagi Bypass Tanpa Chorus Menggunakan Chorus Menggunakan Chorus Selam ो american Oke, baik, segitu aja. Jadi, ketika pakai plugin ini, di gitarnya yang kita rasakan perubahannya itu karakter, karakternya jadi unit ya. Memang karakter porus begini. Lalu, dia juga bisa, fungsinya untuk saturasi mungkin terdengarnya seperti itu. Lalu, untuk width ya, jadi dia bisa terdengar lebih lebar. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kalau ada masukan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe. Kedepannya kita akan banyak video-video tentang tutorial terkait DIY. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.